Intro Hasil autopsi satu keluarga tewas di Musi Banyu Asim, Sumatera Libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak Bogor ramai dikunjungi wisatawan Kemacetan kendaraan mencapai 3 km Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan berita satu sore Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini Yang terjadi sepanjang hari Kami juga akan hadirkan perbincangan yang menjadi top news berita satu sore hari ini Saya Stephanie Patricia, inilah berita satu sore BTV Bersatu, menginspirasi Pemirsa Tim Sar Tanjung Pinang berhasil menyelamatkan anak buah kapal Kapal yang terombang ambing di perairan Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Proses evakuasi korban berlangsung dramatis Awak kapal yang terombang ambing di perairan Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Berhasil diselamatkan oleh kapal Sar Tanjung Pinang Sebelumnya 6 ABK terombang ambing di tengah laut lebih kurang setengah hari Dengan menggunakan ring buah atau alat keselamatan dalam kapal Proses evakuasi pun berlangsung dramatis Pernama awal kapal ini bernama Julius asal Batam, Musafwan asal Dusun Bambu Kuning, Vikram asal Batam, Michael asal Toraja, Rasit Baso asal Makassar, dan Tatang Sulaiman asal Bekasi Kepala Siaga Harian Sar Tanjung Pinang, Firman Sah mengatakan Kapal TB Preti 9 berbendera Malaysia ini dengan rute Alport Limit 16 Menuju Opel Hais tenggelam di perairan Lagoi, Bintan Kapal diduga dihantam ombak hingga tenggelam Besar kemungkinan karena ombak Jadi memang kalau kita melihat dari intensitas cuaca di Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari ini kan memang cukup buruk Seperti hari ini ombak di Provinsi Kepulauan Riau itu berkisar 2 sampai dengan 4 meter Sehingga mungkin itu yang mengakibatkan kapal takut tersebut mengalami tenggelam Setelah berhasil dievakuasi, korban dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak medis Kemudian akan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing Febri Andrian Amoga, Bintan, Kepulauan Riau Pemirsa warga Ponorogo, Jawa Timur digagirkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tewas membusuk di dalam rumahnya Warga perumbahan Pasa Dena Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur digagirkan dengan penemuan jasad seorang wanita Yang sudah dalam kondisi membusuk serta bersimbah darah di kediamannya Mirisnya, penemuan jasad ini berawal dari anak korban berusia 10 tahun yang sebelumnya mengabarkan jika ibunya meninggal dunia kepada guru sekolahnya Mendengar berita itu, sang guru langsung menuju rumah korban dan diketahui jika ibu dari muridnya telah meninggal dunia Tadi pagi, habis umur saya itu di WA, sama nomor yang biasa saya hubungan dengan ibu-ibunya Guarin makanya saya ke sini di permagret, saya jawabin seorang bu, jam 10 saya WA lagi Saya tanya, ada akun ternampung ke ibu, terus jawabnya ini baru jam 1 Saya kan selalu jabu, bu, gata, ini ku jam 1 lagi Ini sebenarnya bulut saya, bulut bu, ibu saya sudah menghadap kepada Allah dan meninggal dunia saya tadi Sementara itu salah satu warga menerangkan jika korban DWH pertama kali ditemukan sudah dalam kondisi tertelungkup Dengan kondisi jasad mengeluarkan aroma tidak sedap Tertelung ke pintu Kekala di sini, kaki di sini Kekala di sini apa? Sudah busuk? Sudah aroma, sudah sangat menyenangkan sekali Perkiraan bapak sudah berapa hari meninggalnya? Ini perkiraan saya alhamdulillah tepat dengan apa ini informasi dari anaknya Ternyata menurut saya 2 hari sampai 3 hari Ternyata informasi dari anaknya, sehubung malam sudah tidak ada Ini informasi dari anaknya, perkiraan kan ini karena sudah membusuk Karena kondisi itu sudah akan membuka Kapolsek Ponorogo Ibtu Muhammad Mustafa Said mengatakan Kasus ini akan dilakukan penyelidikan lebih dalam Serta mengumpulkan barang bukti yang ada Kalau untuk itu kita belum bisa Menjastis seperti itu Namun maka kita bawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan penyelidikan lebih dalam Pak, kalau laporannya tadi seperti apa Pak? Sampai dilaporkan ada penemuan mayat tadi Kalau laporan, nanti kami mendapat laporan langsung dari barang Tentang ada di situ Yang langsung menghubungi kami Bahwa ada Genasah Di dalam rumah yang sudah mau Makan yang kami langsung mendatang TKP sini Terus anaknya selama tiga hari di mana Pak? Selama tiga hari Dan memang ini selama tiga hari Anak itu telepon di sini juga Dan karena memang tadi Pagi langsung Tadi siang lah Tadi siang menghubungi guru yang dia kenal Langsung telepon Untuk minta bantuan Seperti itu Pihak kepolisian pun langsung membawa jasad korban Menuju RSUD Dr. Harjono Ponorogo Untuk dilakukan visum serta otopsi Untuk mengungkap penyebab kematian korban Gayu Satria Wicaksono Ponorogo, Jawa Timur Sementara itu polisi masih mendalami kasus Kematian mahasiswa Universitas Indonesia Yang ditemukan tewas di kamar indekosnya Polisi masih menunggu hasil otopsi Untuk mengetahui penyebab kematian Kapolsek BG Kompol Jupriano mengatakan Pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian korban Saat ini masih dalam proses menunggu hasil otopsi Korban ditemukan dalam kondisi terlontang di kamar indekosnya Diperkirakan korban sudah meninggal dunia Sejak 2 atau 3 hari sebelum ditemukan Sementara barang-barang milik korban masih utuh di kamar Di antaranya laptop dan handphone dalam kondisi menyala Korban berinisial SA berusia 21 tahun Adalah mahasiswa jurusan Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA UI Dari oleh TKP yang kita dapatkan Bahwa benar ada seorang laki-laki Usia terhadap 21 tahun Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan Sementara tidak kita ketemukan luka-luka pada 7 korban Namun untuk memastikan penyebab kematian korban Dinasahnya kemarin sudah kita ingin ke rumah sakit Kita perbaharui informasi terkait penemuan mahasiswa UI yang tewas di kamar kos Kita terhubung dengan jurnalis B-Universe Monique Syafira di BG Depok, Jawa Barat Selamat sore Monique Bagaimana penyelidikan terbaru dari pihak kepolisian Terkait penemuan jenazah mahasiswa UI di indekosnya di BG Depok Sebelumnya tim Novi memang telah datang ke rumah sakit tersebut Namun pihak pengelola grup tidak tersedia Untuk dimintai keterangan lebih lanjut Dan kami juga tidak diperintikan untuk mengambil gambar di lokasi tersebut Namun menurut pantauan kami di lokasi tersebut Memang masih ada garis politi yang membentang di kawasan TKP tersebut Dan juga masih ada aktivitas dari pemundi pos di dalam di pos tersebut Masih berjalan normal Dan sementara itu untuk akde terkini dari pihak kepolisian Memang masih belum diketahui penyebab kematian dari mahasiswi Universitas Indonesia tersebut Namun dari berdasarkan olah TKP kemarin Dan hasilnya memang tidak ditemukan Luka pada tumpu korban Dan saat ini korban telah dibawa ke RS Polri untuk diotopsi Monik, apakah sudah ada informasi Kapan pihak kepolisian akan memperoleh hasil dari otopsi tersebut? Memang tadi sebelumnya saya sudah terbuka Dan berdasarkan informasi yang saya dapat Memang belum diketahui apakah nantiga hasil otopsi sudah keluar Ataupun belum Jadi saat ini saya di lokasi menunggu Tampaknya T3 otopsi akan segera di TKP tersebut Monik tadi Anda sampaikan Tidak bisa mengambil gambar di lokasi kejadian Atau di kamar kos tempat mayat dari mahasiswa UI ini ditemukan Namun apakah ada kesaksian dari warga yang tinggal di sekitar lokasi atau TKP tersebut? Baik kita tunggu bersama hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait kasus ini Terima kasih Monik Syafira Melaporkan langsung dari Beji, Depok, Jawa Barat Selamat bertugas kembali Umirsa Dr. Forensik mengungkapkan hasil otopsi terhadap empat jenazah yang ditemukan Tewas membusuk di rumahnya di Dusun Bagan, Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang selesai mengotopsi keempat jasad yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan Hasilnya ditemukan adanya luka di kepala bagian belakang dari jasad yang merupakan satu keluarga ini Luka itu diduga disebabkan adanya hantaman benda tumpul Sehingga menurut dokter ahli forensik, para korban meninggal bukan akibat benda tajam Dokter juga memprediksi kematian korban sejak tiga hari sebelum ditemukan Sementara itu dugaan pembunuhan terkait ekonomi Pihak keluarga mengatakan bahwa korban baru saja menjual tanah atau kebun sawit Namun korban menyebut jika uang hasil penjualan dititipkan di bank Keluarga curiga korban merupakan korban pembunuhan disertai pencurian karena motor korban turut hilang Sudah jual tanah, sudah jual kebun gitu kan, ada kebun sawit, tanaman sawit di lokasi Informasinya harganya berapa itu dijual? Di jual kemarin itu, itu sembilan puluh dimunakan Di kemana kan informasinya? Itu sudah aku tanya sama dia, sebelum dia meninggal, itu katanya di bank Jadi di bank, lalu dibikin ATM Sebelumnya, warga Dusun Bagan Desa Lumpatan satu musibah nyuasin Digegerkan dengan penemuan satu keluarga yang tewas membusuk dari dalam rumah Satu keluarga yang ditemukan tewas, yakni nenek bernama Wak Jura berusia 70 tahun Ayah bernama Heri 40 tahun, serta dua anak yang berusia 12 tahun dan 5 tahun Terungkapnya penemuan jasad keempat korban berawal dari warga yang mencium bau busuk Saat tengah membersihkan rumput di sekitar rumah korban Polisi menduga keempatnya menjadi korban pencutian dengan kekerasan Sebab kendaraan korban yang terparkir di rumah hilang Kasus dugaan pembunuhan ini, kini dalam penyelidikan kepolisian Sudirman, Kabupaten Musibah Nyuasin, Sumatera Selatan Pemirsa pasangan suami istri tewas tersengat aliran listrik Saat merecang banjir di Gang Bentikan 1, Kecamatan Kota Mojokerto Inggang 1 saat itu tergenang banjir Di tengah jalan terdapat kursi bambu yang dipasang warga untuk menutup jalan yang sedang tergenang Lalu persis di sebelah kursi tersebut terdapat tiang lampu penerangan jalan Pasangan suami istri itu tiba-tiba tumbang saat melewati celah di antara tiang lampu dan kursi lampu Seorang saksi mata mengatakan ia tiba-tiba mendengar suara teriakan Dari arah sebelah sana Dari arah selatan? Iya, arah selatan Terus mau ke utara? Iya Itu mau kemana dia? Saya kurang tahu Terus setelah itu gimana? Setelah itu ada orang teriak dari sebelah sana Teriak gimana? Teriak jatuh-jatuh gitu Terus itu saya langsung keluar menolongin Menolongin, saya pegang tangannya Sempat nengok saya sebelumnya Oh, sempat gitu? Iya, sempat nengok saya sebelumnya Saya tolongin tangannya udah di atas Suaranya udah kebelah Terus saya pegang tangannya Ternyata tangannya itu nyatuh Jadi saya langsung langsung Kita tolong ke orang lain Warga sekitar kemudian melaporkan insiden tersebut ke polisi PLN dan PMI Kota Mojokerto Garis polisi pun dipasang untuk menghalau warga agar tidak mendekat Ahmad Supriyadi, Mojokerto, Jawa Timur Kita ke informasi lain Pemirsa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Telah menetapkan putusan atas dugaan pelanggaran etik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri Terkait dengan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo Putusan tersebut disepakati bersama oleh 5 anggota Dewas KPK Tanpa adanya disenting opinion atau perbedaan pendapat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak ada pendapat berbeda Atau disenting opinion pada putusan etika ketua KPK Nonaktif KPK Firly Bahuri Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengungkapkan putusan tersebut diambil secara bulat oleh seluruh anggota Dewas KPK Dewas KPK sejatinya telah mengantongi putusan atas dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri saat ini Hanya saja Dewas KPK menjatuhalkan pembacaan putusan itu pada Rabu mendatang Tidak ada disending opinion? Tidak ada Ini semua sepakat ya Sepakat untuk satu putusan juga? Iya Kita sudah plong Kenapa? Kita sudah memutuskan Yang belum itu kan pembacaannya Namanya sidang pembacaan putusan Itu tanggal 27 jam 11 Syamsuddin Haris juga menegaskan Kepres tentang permohonan pengunduran diri Firly tidak akan mengganggu putusan yang telah diambil Dewas KPK Sebelumnya Firly Bahuri mengajukan surat pengunduran diri sebagai ketua KPK Kepada Presiden Joko Widodo Pengunduran itu ia ajukan di tengah kasus pemerasan yang sedang dihadapinya Pernyataan ini disampaikan Firly Usai bertemu dengan ketua dan anggota Dewas KPK Tim Liputan P-Universe Sementara itu Presiden Joko Widodo mengungkapkan Berkas pengunduran diri ketua non-aktif KPK Firly Bahuri masih dalam proses Hal ini disampaikan Jokowi Usai Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia Di Setiabu di Jakarta Selatan Kamis kemarin Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firly belum sampai di mejanya Tetapi sudah diterima oleh Kementerian Sekretarian Negara Jokowi menyebut surat pengunduran diri tersebut masih dalam proses Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa Gereja Katedral Jakarta bersiap menggelar perayaan Natal 2023 Setidaknya 3.500 kursi disiapkan untuk misa malam Natal yang akan dikelar hari minggu besok Menyambut hari Raya Natal Pengurus Gereja Katedral Jakarta mulai melakukan sejumlah persiapan Seperti membersihkan area gereja Memasang dekorasi, hiasan pohon Natal, serta memasang tenda untuk ibadah misa Natal Tenda disiapkan untuk menampung kursi tambahan Sebanyak 3.500 hingga 4.000 cumaat diperkirakan akan hadir dalam misa malam Natal yang akan dikelar besok Misa malam Natal akan dilaksanakan 3 kali Yang ini pukul 16.30, pukul 19.00, dan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Cumaat diimba untuk hadir lebih awal dan mendaftarkan diri secara online Agar mendapat tempat duduk di area dalam katedral Kami persiapkan sekitar 3.300an Ya artinya dengan kursi tambahan 3.500 Bahkan mungkin maksimal bisa di 4.000 Itu yang kita siapkan setiap kali misa Nah kemudian kami juga tetap menerapkan sistem pendaftaran Hanya saja sistem pendaftarannya berbeda dengan lalu Sistem pendaftaran hanya berlaku di dalam gereja Guna supaya bisa untuk mengatasi keadilan begitu ya Untuk mendapatkan kursi di dalam gereja dengan mendaftar Dan itu kita lakukan dengan membagi kuota-kuota Jadi area umat di paroki juga mempunyai kuotanya Lalu umat di luar yang bukan paroki katedral pun Juga mendapat kuota untuk bisa berkesempatan ikut di dalam Misal di dalam gereja ini Kalau untuk di luar dari gereja Itu semua bebas datang kapanpun langsung bisa mendatangi Pesan saya dan kami semua dari gereja katedral Hendaknya tidak membawa barang yang besar Jadi barang secukupnya yang diperlukan Kemudian juga hadir di mana 30 menit itu paling tidak gitu ya Sudah hadir di sini Supaya bisa lebih bersiap diri dan juga mendapatkan tempat yang baik Untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa Persiapan termasuk pengamanan Natal 2023 di gereja katedral Jakarta Sudah ada jurnalis The Universe Medica Antio di sana Selamat sore Medica jelang perayaan Natal Bagaimana persiapan dan juga pengamanan di gereja katedral Jakarta Medica Medica apakah Anda bisa mendengar suara saya Ya Medica sepertinya sedang ada gladiresik Atau mungkin persiapan jelang Natal ya Di gereja katedral Jakarta Tempat Anda berada saat ini Ya mempersa ini merupakan suasana di gereja katedral Jakarta Menjelang perayaan Natal 2023 Dekorasi juga sudah terpasang Terdapat juga sebuah pohon Natal di halaman gereja katedral Jakarta Dan informasi dari pihak humas tadi Bahwa jemaat yang ingin menghadiri misa malam Natal Maupun juga misa perayaan hari Natal Bisa mendaftarkan diri secara online Untuk bisa mendapatkan tempat duduk di area dalam katedral Sementara jemaat yang datang secara langsung Nantinya jika tempat duduk di area dalam sudah penuh Maka akan dialihkan untuk mendapat tempat duduk di area luar Kursi-kursi tambahan yang disediakan Dengan juga menggunakan tenda tambahan Kami coba hubungi kembali rekan kami Medica Antio Yang saat ini berada di gereja katedral Jakarta Medica seperti apa persiapan dan pengamanan Di gereja katedral Jakarta menjelang perayaan Natal? Ya memang jika sempat dengar tadi sedang dilakukan Persiapan memasangkan audio dari bagian luar Tenda yang disiapkan di gereja katedral Jakarta Untuk persiapan ibadah Natal yang akan dilakukan Pada malam Natal pada 24 Desember 2023 Mungkin begitu juga dengan pada hari Raya Natal yang akan dilaksudkan pada 25 Desember 2023 Desa pengketerangan rumah penutupan lagung Jakarta dari Jaya Katedral Jadi memang kursi atau tempat bagi jemaat yang disiapkan Sudah mencapai 3.300 hingga 3.400 Namun dengan keadaan kursi atau nanti saja Sudah disiapkan kursi tambahan Sehingga gereja katedral Jakarta akan mampu Menampu sekitar atau hampir sekitar 4.000 jemaat Yang hadir pada setiap sesi Kita akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Desember nanti Selain itu tambahan juga Dizapatkan oleh penyelenggara Ibadah Natal di gereja katedral Jakarta Mengingat kementerian PUPR Sudah meminjamkan atau menyediakan tempat Gedung pemuda-gera pemuda yang terletak di belakangsa Yang sedang mengalami renovasi Namun sudah dipinjamkan dan dibuka Untuk bagian lantai dasarnya Sehingga bisa digunakan oleh jemaat Paroki katedral untuk melakukan ibadah di dalam Kemudian untuk pengamanan sendiri Memang usianya sendiri sudah mengimbau Kepada jemaat Untuk sebisa mungkin tidak membawa kendaraan pribadi Mengingat lalu lintas Kemungkinan bisa terjadi kepadatan Di depan wilayah katedral Atau dari dan juga Dari arah katedral Maupun menuju katedral Sehingga para jemaat Dima untuk datang Menggunakan kendaraan umum Atau jika memang harus terpaksa Menggunakan kendaraan pribadi Nantinya diarahkan untuk parkir Di wilayah placement Dalam pernyataan dari Kemudian yang sama ketika menemui Outmedia tadi Memang usianya juga menyebut Adanya persiapan pengamanan yang akan dilakukan Dari personel TRI dan juga Polri Sekaligus nantinya pada tanggal 24 Juga akan dilakukan penyisiran Oleh tim berganam Namun belum dapat dipastikan Kapan dan bagaimana Nantinya Sistem penyisiran Dan dimulai titiknya Untuk dilakukan Dan sampai sore hari ini Sebenarnya belum dapat informasi Yang dilanjut mengenai Sistem atau jumlah-jumlah personel Yang juga akan ditemukan Pada perayaan Natal Tahun ini Ya Medika kami melihat Dari gambar yang Anda kirimkan Sepertinya ada beberapa jemaat Yang sudah datang ke gereja hari ini Apakah untuk hari ini Dua hari jelang Natal Sudah ada kegiatan Yang digelar di sana Memang di gereja Kepeda Jakarta sendiri Memang diselenggarakan Kegiatan misal lingkungan Yang biasanya diselenggarakan Pada Sabtu Yaitu dua kali Pada pukul 4 sore Dan juga 6 sore nanti Pada kesempatan Misalnya diselenggarakan Pada pukul 4 sore ini Juga diselenggarakan Atau momen punnya Ditampai oleh penyelenggara Acara Untuk menyiapkan sistem audio Sehingga mungkin tadi Sempat terdengar Beberapa Kodah Atau rakyat Acara yang ada di galak Terdengar keluar Dan sudah di coba Untuk sekaligus juga Menjadi salah satu Sarana yang digutakan Atau dipersiapkan Bagi jemaat Yang akan datang Pada ibadah Malam Natal Medika tadi Anda sudah Sempat menyebutkan Tapi saya ingin Garis bawahi kembali Terkait dengan lokasi Parkir bagi jemaat Yang besok Atau lusa Akan membawa Kendaraan Salah satunya Tadi Anda sebut Di halaman Masjid Istiqlal Medika Ya Beberapa titik Parkir bagi kendaraan Pribadi yang juga Oleh Menuju Sereda Katedral Jakarta Yang sudah disiapkan Di dalam Aneya Masjid Istiqlal sendiri Selain berada di Halaman Atau lokasi parkir Yang berada di Sisi dalam Dari area Masjid Istiqlal Kita 700 Hingga 1-100 kendaraan Prodampak Begitu Namun Belum bisa Dikasikan Apakah Dampak kita tersebut Akan dibutakan Semuanya Atau juga Nantinya Akan ada lokasi Tambahan Bagi jemaat Untuk Mengargetkan Kendaraannya Sehingga dapat Menghadiri Agara Dan Desi Misa Ini Secara Lajar Dan Sampai Baik Semoga Misa Malam Natal Besok Dan Misa Perayaan Natal Hari Senin Nanti Bisa berjalan Dengan lancar Terima kasih Jurnalis B Universe Medi Kantio Selamat Bertugas Kembali Terima kasih Prabowo Gibran Kita tahu Kalau tiap harinya Di internet itu Banyak Masalah Dari adu mulut Yang berujung gelut Kena bully Sampai ngurung diri Akun medsos Kena hack Dan Tipu-tipu Customer Service Palsu Apakah Kalian mau Menjadi salah satunya Tentunya Enggak kan Makanya Inilah 4 jurus Andal Biar makin Cakep Digital Buat mulanya Inilah Jurus Pertama Kita Mesti jaga Etika Biar netizen Indonesia Gak lagi Dikenal Paling gak Sopan Sa Asia Tenggara Bayangin Etika Di dunia Maya Itu Sama Pendingnya Kayak dunia Nyata Lalu Biar internet Makin Sentram Tanpa Perpecahan Inilah Jurus Kedua Terapi nilai-nilai Pancasila Biar dunia Maya Gak Jadi Medan Perang Saat Dasar Budaya Kuat Kita Jadi Bisa Menempatin Dunia Digital Sampai Maksimal Makanya Di jurus ketiga ini Semakin kita jago Bahkan bisa cari ilmu Dan cari uang Dan saat kejahatan mengancam Kuasai jurus keempat Biar kita aman Para penipu Bakal tak keluk Sama kita Jadi Siap untuk menguasain jurus-jurus Biar cakep Digital Sama kita Terima kasih. Inilah video amatir aksi seorang Ajudan Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur, Serka Daniel, menganiaya seorang supir truk CPO di Kabupaten Kutai Barat. Tampak Ajudan menarik supir keluar dari truk dan menendangnya. Ajudan Bupati ini diketahui bernama Serka Daniel merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Kodim 0921 Kutai Barat. Selama dua tahun terakhir, ia diperbantukan untuk menjadi Ajudan Bupati Kutai Barat FX Hiapan atas permintaan dari Bupati. Usai video ini viral di media sosial, Kapendam 6 Mula Warman Kolonel Cavaleri Cristianto buka suara. Ia mengatakan buntut penganiayaan yang dilakukan pelaku, Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Tribu di Utomo langsung memerintahkan agar Serka Daniel segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ajudan Bupati. Selain itu, proses hukum atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terus berjalan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di detasmen polisi militer Den POM di Kota Samarinda. Untuk sanksinya secara pasti nanti dilihat dari hasil pemeriksaan di Den POM Samarinda. Nanti dari kronologi satu pemeriksaan itu akan diketahui apakah ini pidana berat atau pidana ringan. Yang jelas ini nanti yang menentukan dari pihak penyidik dalam hal ini Den POM Samarinda. Bisa pidana, bisa kumpulin di satuan. Tapi bisa berdampak dengan pemberhentian mungkin tidak hormat atas kejahatan? Kalau sampai pemberhentian saya pikir tidak sampai. Tapi yang jelas dampak dari proses hukum ini akan berpengaruh kepada karir yang bersangkutan. Itu sudah pasti. Pasca kejadian, Bupati Kutai Barat juga telah meminta maaf secara resmi kepada pihak korban dan keluarganya dan berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan atas luka yang dialami korban. Fuad Iqbal, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kita akan informasi lain. Pemirsa sejumlah penumpang mulai memandati Bandara Soekarno-Hatta dan stasiun Pasar Senen untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru. Di Bandara Soekarno-Hatta, kenaikan penumpang diperkirakan masih terjadi pada hari ini. Puncak libur Natal memang diperkirakan terjadi pada Jumat kemarin, 22 Desember 2023. Tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, ribuan penumpang juga memadati stasiun Pasar Senen di momen jelang libur Natal dan Tahun Baru ini. Para penumpang sebagian besar berangkat dari Jakarta dengan rute favorit ke wilayah Solo, Surabaya, dan Malang. PT KAI memprediksi puncak kepadatan penumpang di stasiun Senen akan terjadi pada hari ini hingga besok. Dan mempinsah untuk mengetahui informasi dan suasana terkini puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru kita sudah terhubung dengan jurnalis B-Universe ada Isan Ali dan juru kamera Haniel Rivelino di stasiun Pasar Senen Jakarta dan ada Anissa Fauziah serta juru kamera Hidayat Sheriff di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Kita ke Isan terlebih dahulu. Isan, bagaimana peningkatan penumpang di stasiun Pasar Senen hari ini? Ya, selamat sore. Stephanie dan Bumir Sabi TV betul sekali peningkatan penumpang telah terjadi sejak pagi hari tepatnya di stasiun Pasar Senen Jakarta dan menurut data yang kami himpun dari PT KAI, Daerah Operasi 1 Jakarta per hari ini sudah sebanyak 125 ribu penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga dari stasiun Gambir dan 125 ribu penumpang ini merupakan kalkulasi selama 3 hari yakni pada tanggal 21, 22, dan 23 Desember pada hari ini. Dan PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta juga memprediksi puncak dari libur Natal dan Tahun Baru ini puncak kepadatan penumpang akan terjadi pada hari ini hingga esok hari. Dan bahkan dari PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta juga menyampaikan beberapa tiket keberangkatan juga telah kludes terjual. Selain itu juga ada beberapa tanggal-tanggal favorit yang dipilih oleh para penumpang misalnya pada tanggal 21, 22, 23, 24 Desember, dan pada tanggal 29 Desember 2023. Dan ketercapaian pemasanan tiket ini 77 sampai 100 persen dari baik yang ke tujuan-tujuan kota tertentu. Misalnya ada beberapa tujuan kota favorit yang menjadi pilihan dari para penumpang yang menggunakan transportasi kereta api yakni ke tujuan Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Prokerto, dan Bandung. Dan selain itu dari PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta juga telah menyediakan sebanyak 73 kereta baik perharinya, baik 34 kereta dari stasiun Pasar Senen dan sebanyak 39 kereta dari stasiun Gambir. Dan Stefani ataupun pemirsa BTV juga tidak perlu khawatir kehabisan tiket karena sekali lagi tiket ini masih ada, masih tersedia bahkan hingga 23 Desember sampai 7 Januari 2024 masih tersedia tiket sebanyak 364 ribu tiket. Dan untuk kalkulasi perharinya artinya ada 22 ribu tiket baik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan dari stasiun Gambir. Dan saat ini kondisinya di stasiun Pasar Senen juga banyak didominasi oleh keluarga yang hendak berribur karena kita ketahui bersama libur Natal dan tahun baru ini berbarengan dengan libur sekolah. Stefani. Baik, tiket masih tersedia sampai 7 Januari 2024. Tapi saya ingin konfirmasi kembali, Isan, ada berapa kereta api tambahan yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen? Untuk kereta api tambahan sampai saat ini dari PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta belum ada kereta api tambahan karena mereka sudah mengestimasikan bahwa perharinya dari pagi hingga pukul nantinya 22 waktu Indonesia Barat tersedia selama 73 kereta api terbagi. 34 kereta api ada dari keberangkatan stasiun Pasar Senen dan 39 kereta api berangkat dari stasiun Gambir. Jadi tidak ada penambahan kereta api namun kalkulasi dari PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta tetap perharinya ada 73 kereta api keberangkatan. Stefani. Baik, tidak ada kereta api tambahan namun sejauh ini tiket masih tersedia. Dari stasiun Pasar Senen, kini kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ada Anissa Fauziah di sana. Anissa, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta dua hari jelang Natal? Apakah ada peningkatan penumpang secara signifikat? Ya, Stefani, dua hari jelang perayaan Natal di sini juga memang nampaknya terpantau mengalami kepadatan dan juga keramaian yang cukup signifikan terutama memang kalau kita melihat dari data yang sudah diberikan memang kalau hari ini saja ini sudah ada sekitar 172 ribu penumpang yang akan mulai diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang kalau hari ini jumlah penumpangnya selain daripada itu itu merupakan target yang awalnya diprediksi. Namun ternyata pada hari ini juga ada kenaikan yakni sekitar 174.834 penumpang yang akan diberangkatkan. Kemudian juga kalau kita melihat dari lonjakan penumpang ini sudah terjadi sejak dua hari lalu. Mengingat bahwa dari Bandara Soekarno-Hatta juga sudah memprediksi bahwa lonjakan ini akan terjadi puncaknya pada kemarin yakni pada hari Jumat tepatnya pada tanggal 22 Desember 2023 ini di mana diprediksi kan juga sama yakni sekitar 172 ribu penumpang akan tetapi ini sangat melonjak, drastis dan juga sangat signifikan yakni sebanyak 184 ribu penumpang. Dan memang kalau nantinya kita lihat juga selain dari puncak arus mudik Natal nanti juga akan diprediksi bahwa puncak arus mudik untuk libur tahun baru 2024 akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2023 dan memang dari pihak Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi daripada lonjakan dan juga keramaian penumpang di Bandara Soekarno-Hatta juga tentunya ini telah menyiapkan sejumlah antisipasi diantaranya dari mulai sarana-prasarana yang tentunya ini sangat nantinya membantu dan juga digunakan oleh para penumpang yang hendak menunggu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta seperti saat ini juga terpantau Stefani bahwa sejumlah kursi-kursi tempat duduk tunggu penumpang ini juga sudah mulai dipenuhi mengingat memang masih banyak sekali penumpang yang terus berdatangan kemudian juga selain daripada itu ini juga peningkatan dari jumlah penumpang ada beberapa faktor diantaranya yang pertama ini juga sudah memasuki daripada musim libur anak-anak sekolah kemudian juga yang kita tahu ini juga ada cuti bersama ya ini cuti daripada libur Natal dan juga tahun baru 2024 dan sementara daripada itu juga ada beberapa destinasi favorit ataupun sejumlah lokasi yang banyak sekali dituju oleh masyarakat Indonesia di sini terutama ya ini dari kalau destinasi domestiknya ada dari Denpasar Bali kemudian juga Surabaya dan juga Deli Serdang begitu sementara kalau internasionalnya ini ada di destinasi dari negara Singapur dan juga Kuala Lumpur, Malaysia dan memang selain daripada itu kami juga sempat menanyakan kepada beberapa masyarakat yang ada di sini ataupun penumpang begitu mereka juga mengakui bahwa mengalami kenaikan tiket pesawat kenaikan tiket pesawatnya sendiri ini mencapai 30% ada yang membeli tiket pesawat dari harga sebelumnya jika dipantau ini sekitar 2,1 juta kemudian juga ternyata naik menjadi 2,7 juta rupiah dan memang kenaikan itu mencapai 30% pada masa angkutan libur, natal dan juga tahun baru 2024 kemudian juga selain depan itu tadi kami sempat mengkonfirmasi apakah memang mengingat COVID-19 ini juga tengah naik begitu di Indonesia apa kebijakan yang memang diterapkan dari Bandar Sukarno-Hatta ternyata memang sama seperti yang diterapkan oleh pemerintah bahwa memang menghimbau untuk saat ini tetap masyarakat ataupun penumpang ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga menggunakan masker namun memang masih belum diwajibkan karena Presiden Joko Widodo pun menyebutkan bahwa COVID-19 kenaikan angka positif COVID-19 saat ini juga masih cukup terkendali dan kami menghimbau juga kepada masyarakat ataupun nantinya yang akan berlibur tetap tentunya memperhatikan dan juga mengutamakan keselamatan Anda Stephanie kembali ke studio Anissa, secara keseluruhan rute mana yang lebih dipadati? apakah internasional atau domestik? ya kalau untuk saat ini memang berdasarkan data yang kami peroleh memang untuk saat ini kebanyakan adalah rate dari domestik diantaranya tadi seperti yang sudah kami jelaskan juga ya ini mulai dari Denpasar Bali kemudian ada Deli, Serdang, Sumatera Utara dan juga dari Surabaya memang kebanyakan kalau kita tadi sempat mempertanyakan kepada beberapa penumpang yang ada di sini mereka mayoritas akan melakukan perjalanan untuk berlibur begitu seperti yang tertahu Denpasar Bali juga menjadi salah satu wisata ataupun lokasi destinasi favorit untuk berwisata dari masyarakat Indonesia yang lokal khususnya yang ada di Indonesia begitu Stephanie baik terima kasih Anissa Fauziah dan Hidayat Syarif melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten sebelumnya ada Isan Ali dan Haniel Rivelino dari Sasiun Pasar, Senen terima kasih selamat bertugas kembali rekan-rekan sementara itu memirsa di Pelabuhan Merak, Banten ratusan kendaraan mengantri untuk menyeberang ke Pulau Sumatera sejak Sabtu pagi hingga siang antrean kendaraan sudah terlihat di parkir area dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten memasuki libur Natal dan Tahun Baru antrean panjang sudah terlihat di area parkir dermaga eksekutif Merak, Banten sejak Sabtu pagi hingga siang ratusan kendaraan mulai mengantri untuk masuk kapal menyeberang ke Pulau Sumatera pantauan jurnalis B-Universe di Pelabuhan Merak antrean dinominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 salah seorang pengendara asal Jawa Tengah, AD mengaku telah menunggu hingga satu jam untuk masuk ke area parkir penyeberangan dermaga cuma yang matut yang dari Jakarta ke arah Semarang lancar aja, gak ada kendala apa-apa jadi untuk masuk ke pelabuhan masih lancar ya, lalu lintas lalu lintas masih lancar masuk pelabuhan kalau terkait pembelian tiket ada kendala gak? enggak, lancar semua lancar semua dari data Indonesia Ferry Cabang Merak pada Jumat 22 Desember 2023 tercatat ada 2.122 penumpang penjalan kaki kemudian 22.113 penumpang di dalam kendaraan dengan total 24.235 penumpang kemudian ada 647 sepeda motor 2.862 mobil, 203 bus, truk atau kendaraan besar sebanyak 1.602 unit Ibnu Malik Merak, Banten sementara itu di Bogor, Jawa Barat kawasan Puncak masih menjadi favorit warga untuk menghabiskan libur panjang Natal dan Tahun Baru ya ini merupakan pantauan lewat udara tadi pagi di kawasan Simpang Gadok kemacetan terjadi sepanjang 3 km dari Simpang Gadok hingga Gerbang Tal Ciawi kondisi ini memaksa petugasat lantas Floresta Bogor memperlakukan kontraflow yaitu dari Tel Jagorawi menuju Sukabumi dan Tel Bojimi sementara di jalur puncak diperlakukan sistem satu arah ribuan kendaraan bergerak perlahan di jalur Jakarta menuju Gadok bahkan seringkali kendaraan terhenti total karena kepadatan arus lalu lintas sementara untuk jalur sebaliknya dari arah puncak menuju Jakarta ditutup satu ruas untuk pemberlakuan kontraflow menuju Jakarta Kepala Bagian Pembinaan Anggota dan Operasional Satlantas Floresta Bogor Ibtu Ardian Novianto Azari mengatakan kawasan puncak sudah diberlakukan kebijakan ganjil genap sistem satu arah dan kontraflow untuk mengurai kemacetan memang sudah sesuai dengan prediksi kami bahwa arus kendaraan yang datang dari Jakarta menuju kawasan wisata puncak di hari pertama libur natal tahun 2023 itu memang cukup tinggi tadi kami lihat bahwa semenjak pagi hari di pukul 5.00 sampai dengan kami melaksana penerapan ganjil genap memang arusnya cukup deras bangkitan arus dari Jakarta menuju puncak kemudian memang pada gerbang Ciawi untuk keluar dari eksitol Ciawi itu sudah mengantri kurang lebih 50 sampai 60 kendaraan di pukul 06.30 tadi pagi maka untuk peningkatan arus sendiri dibandingkan dengan weekend minggu yang lalu itu kurang lebih peningkatannya hampir 40 persen untuk mengetahui situasi terkini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat kita sudah terhubung dengan NTMC Wori Ibda Syahara selamat sore Ibda Syahara bagaimana kondisi lalu lintas terkini di Simpang Gadok sore ini? ya baik terima kasih Stefani dan selamat sore pemirsa dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korontas Polri pada sore hari ini akan melaporkan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat yang mana untuk kondisi arus lintasnya sendiri tepat di belakang saya saat ini terpantau ramai dan cenderung tersendat dan saat ini untuk akses kendaraan yang akan menuju ke kawasan puncak dibuka kembali di Simpang Gadok ini artinya kendaraan dari arah Jakarta bisa mengarah ke puncak dan lalu lintas normal untuk ke dua arahnya sebagaimana ketahui memasuki libur natal dan tahun baru 2023 ini volume kendaraan yang memasuki kawasan puncak terus mengalami peningkatan dan kita lihat bersama lalu lintas dari arah Tol Jagorawi maupun dari arah Ciawi yang akan mengarah ke puncak dalam kondisi ramai cenderung tersendat sedangkan dari arah sebeliknya yaitu dari arah puncak menuju ke Jakarta dalam kondisi ramai dan cenderung tersendat juga untuk antisipasi kepadatan yang terjadi di jalur puncak maksud kami di jalur puncak saat lantas Polres Bogor menerapkan rekaya salur lintas mulai dari ganjil genap selama 24 jam sehingga sistem satu arah atau one way dimana sebelumnya pada pukul 7.00 WIB saat lantas Polres Bogor memperlakukan sistem ganjil genap di Simpang Gadok ini kendaraan yang nomor polisinya tidak sesuai dengan tanggal hari ini maka akan diputar balikan pada pukul 8.45 WIB rekaya salur lintas di jalur puncak diterapkan sistem satu arah ke atas dan kendaraan dari arah bawah atau Jakarta didorong untuk menuju ke arah puncak pada pukul 12.30 WIB saat lantas Polres Bogor memperlakukan pengurasan volume kendaraan dengan menerapkan sistem satu arah ke bawah atau ke arah Jakarta dan arus maksud kami dan lintas telah kembali normal kedua arahnya pada pukul 15.30 WIB penerapan one way atau satu arah diberlakukan secara situasional melihat situasi kebaratan dan kondisi di lapangan dihimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap berwaspada dalam berkendara serta diharapkan selalu mematuhi petugas kami di lapangan dan juga tetap menjaga kesehatan dan kami juga tahan tindinya menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang berseladar SNI dan bagi Anda para pengendara roda 4 diharapkan untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui seputar informasi arus lor lintas terkini Anda juga dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun di SMS center di 91119 Sob pelanggaran, sob kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, insentertib dan salam presisi Demikian Ibda Syahara melaporkan kembali bersama dengan Stephanie di studio Silahkan Terima kasih Ibda Syahara dari NTMC Flory Selamat kembali bertugas, salam presisi Memirsa libur Natal tahun baru telah tiba Meski tidak sedikit warga memilih mengisi libur di ibu kota Jakarta Terdapat sejumlah lokasi yang masih menjadi primadona untuk dikunjungi di Jakarta Utara Ya, warga Jakarta dan sekitarnya yang memutuskan untuk berlibur di dalam kota Dufan masih menjadi salah satu tempat favorit untuk menghabiskan masa libur panjang Sejak pagi antrian di pintu masuk Dufan sudah mengular Pengunjung bahkan rela mengantri lama untuk menaiki seluruh wahana yang ada di sini Nah, pemirsa saat ini saya mau menaiki salah satu wahana yakni kora-kora Kalau dilihat dari antriannya sih sudah panjang sekali ya Bahkan mengular Kira-kira saya butuh waktu berapa lama ya pemirsa Untuk menaiki wahana kora-kora ini Yuk ikuti saya Saya pun tidak dapat menghindari antrian panjang di wahana pertama yang ingin saya naiki Yakni kora-kora Nah pemirsa sekarang saya sudah berada di wahana kora-kora Ternyata untuk menaiki wahana ini saya membutuhkan waktu sekitar 40 menit Dan sekarang saya mau berpikir dulu ya pemirsa Meski memacu adrenalin namun wahana kora-kora ini tetap jadi favorit para pengunjung Dan tidak pernah membosankan untuk dinaiki Tidak hanya kora-kora Wahana memacu adrenalin yang selanjutnya saya pilih adalah histeria Untuk menaiki wahana ini Saya menghabiskan waktu untuk mengantri selama 55 menit Sementara waktu bermainnya terasa sangat cepat sekali Selama libur natal dan tahun baru Tempat ini juga memiliki edisi spesial Christmas Dimana ada Santa and Blackbeard Yang akan memberikan hadiah kepada para pengunjung Jadi untuk bisa menikmati seluruh wahana yang ada Mengunjung harus mengeluarkan kocek sebesar 225 ribu rupiah untuk hari biasa Dan 350 ribu rupiah untuk hari libur Nah pemirsa kalau tadi saya sudah mencoba berbagai wahana yang memacu adrenalin Kali ini untuk wahana terakhir saya memilih wahana yang lebih santai untuk menurunkan adrenalin saya Nah saya memilih wahana Bianglala Tadi kalau kita hitung-hitung untuk 4 wahana saya membutuhkan waktu mengantri sekitar 3,5 jam nih pemirsa Nah bagaimana apakah menurut pemirsa ini worth it untuk datang ke Dufan Dengan waktu 3,5 jam hanya 4 wahana Atau Anda bisa berkunjung ke Dufan untuk mencobai semua wahana pada saat hari biasa Atau bukan pada saat high season Dari Jakarta, Andre Hosana, Yulisa Febiola melaporkan Dari Jakarta, Yulisa Febiola melaporkan Pemirsa serangan udara maupun darat tentara Israel di jalur Gaza tak ada hentinya Detik-detik serangan tentara Israel pun terekam dan dibagikan melalui media sosialnya Tentara Israel kembali menyerang jalur Gaza-Palestina Salah satu warga yang aktif membagikan kondisi Gaza di media sosialnya At Joe underscore Jayap beserta warga terlihat panik saat ledakan kembali muncul di tengah aktivitas warga Warga pun berhamburan dan berusaha menyelamatkan diri Tak hanya itu wartawan fotografer yang tengah meliput juga harus berlindung saat ledakan kembali terjadi Salah satu pers membagikan video detik-detik saat ledakan terjadi tepat berada di dekatnya Melalui media sosial pribadinya bernama Sami Al-Sultan Ia pun bersama rekan-rekannya berhamburan menjauhi lokasi ledakan Hal serupa juga terjadi di Rafah Jurnalis Al-Jazeera yang saat itu melakukan live report Merkam detik-detik serangan Israel yang dilancarkan di wilayah Rafah di jalur Gaza Regama yang diambil di Rafah ini menunjukkan momen ketika seorang jurnalis Al-Jazeera, Hani Mahmud Yang tengah melaporkan secara langsung beberapa meter dari lokasi serangan udara Yang menghantam beberapa bangunan di dekat rumah sakit di jalur Gaza Selatan Hani Mahmud saat itu sedang melaporkan secara langsung dari luar rumah sakit Kuwait di Rafah pada daerah Rabu waktu setempat Ketika kemudian suara ledakan keras diikuti kepulauan asap muncul di belakangnya Ia terlihat berlindung Sementara jurukameranya memfilmkan situasi dan dampak dari serangan itu Suara ledakan, kobaran api, dan kepulauan asap kelabu Bercampur dengan pemandangan orang-orang yang berlarian kesana kemari dari berbagai arah Ada yang terlihat berlindung Sementara ada pula yang melarikan diri dari lokasi Serangan pada hari yang sama juga terjadi di sebuah masjid Beberapa korban serangan di sebuah masjid itu kemudian dimakamkan pada hari Kamis Rafah yang terletak di bagian selatan Gaza Sebelumnya, lupakan tempat Israel telah minta warga Palestina mencari pelindungan lokasi ini Namun lokasi ini juga telah dibombardir dalam beberapa hari terakhir oleh Israel Serangan Israel telah menewaskan hampir 20 ribu warga Gaza Membuat sekitar 1,9 juta orang mengungsi dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza Utara Kini, Israel terus menyerang wilayah Gaza Selatan Badan Kesehatan Dunia PBB menyalurkan bantuan medis ke wilayah Gaza Utara yang hancur akibat serangan Israel Namun pada saat yang sama, bantuan tersebut tidak membantu banyak Selama bahan bakar belum tersalurkan untuk mengoperasikan peralatan di rumah sakit Rekaman dari kompleks rumah sakit Al-Shifa di Gaza Utara menunjukkan skala kerusakan yang masif Yang disebabkan oleh serangan berulang kali oleh Israel di daerah itu Tempatnya tadinya merupakan bangsa bedah yang ramai dengan 20 ruang operasi Kini menjadi lorong yang dipenuhi puing-puing Rumah sakit harusnya menjadi tempat yang aman ketika konflik terjadi Lokasi ini kini malah menjadi tempat kematian demi kematian akibat serangan Rekaman yang distribusikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO Pada hari Kamis menunjukkan tiket kerusakan di rumah sakit itu Yang masih berupaya melakukan perawatan darurat kepada para pasiennya Koordinator tim medis darurat untuk WHO mengatakan Meskipun pasokan tambahan telah didatangkan, tanpa adanya bahan bakar Bahkan mendatangkan perawatan medis dan juga staff Hal itu tidak akan terlalu banyak membantu Karena kondisi yang terlalu parah I'm in Al-Shifa Hospital again where I was four days ago And we're currently in a surgical building where two days ago Twelve people, people who are living here Were killed when the hospital received shelling and other fire You can see the bullet holes in the windows and in the building behind me Perang juga telah menyebabkan kehancuran sektor kesehatan di Gaza Hanya 9 dari 36 fasilitas kesehatan yang masih berfungsi sebagian Semuanya terletak di wilayah Gaza Selatan Pekerja Bantuan WHO pada hari Kamis melaporkan pemandangan yang tidak tertahankan Di dua rumah sakit yang mereka kunjungi di Gaza Utara Di mana pasien yang terbaring di tempat tidur mereka dengan luka yang tidak bisa diobati Berteriak minta air Beberapa dokter dan perawat yang tersisa tidak memiliki persediaan medis yang cukup Dan mayat-mayat berjejer di halaman rumah sakit Serangan terus berlangsung pada saat yang sama Setengah juta orang di Gaza atau seperempat dari jumlah penduduk Gaza kelaparan Perang ini telah menewaskan hampir 20 ribu warga Gaza Dan sekitar 1,9 juta penduduk Gaza atau lebih dari 80 populasinya Telah diusir dari rumah-rumah mereka Terima kasih telah menonton! 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 Indonesia Maju. Pramologi Brand. Deretan film Bioskop menebari liburan Natal bersama keluarga. Perdana di layar kaca. Tapi janji ya ini kejutan terakhir. Mama kok gak sopan kayak gitu sih sama keluarga N? Ma, ini semua salah aku N. Nggak ada kaitannya N. Nggak tahu apa-apa, Ma. Ma, aku mohon sama Mama. Bioskop Multivision Spesial Natal. This and End. Minggu 24 Desember pukul 20 waktu Indonesia Parat. Hanya di BTV. Cerita perjalanan seorang yang bernama Joseph dalam menemukan jati diri. Dan menjadi seorang pria yang diberikan tanggung jawab besar oleh yang maha kuasa. Pembawa kehidupan yang sangat berarti bagi sang raja. Jangan lewatkan film spesial Natal Joseph. Hanya di BTV. Deretan film Bioskop menebari liburan Natal bersama keluarga. Perdana di layar kaca. Seharusnya kamu tidak boleh penasib seperti ini, Yura. Kalau memang benar Nona adalah calon istrinya Tuhan Kristian, pasti sekarang sudah ada di Amerika. Bioskop Multivision Spesial Natal. Tersanjung The Movie. Senin 25 Desember pukul 20 waktu Indonesia Parat. Hanya di BTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pengwisna seorang ayah di Lampung Tega memperkosa anak tirinya sendiri hingga hamil 7 bulan. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Kepikut kami hadirkan dalam catatan Kriminal Berita Satu Sore. Kepikut kami hadirkan dalam catatan Kriminal Berita Satu Sore. Warga desa ganjaran kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang digemparkan dengan adanya peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang pria bernama Kusairi yang dilakukan oleh tetangganya sendiri bernama Samidi. Korban yang merupakan mantan ketua RT setempat itu bersimpah darah, usai dibacok oleh pelaku secara bertubi-tubi dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Akibat peristiwa itu, korban pun tewas karena mengalami sejumlah luka pada bagian kepala dan pada bagian sekucur tubuhnya. Terus di kaki sebelah kiri di paha. Itu dukaan yang sudah tajam. Usai melakukan aksi sadisnya, tak berselang lama pelaku langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Polisi pun melakukan serangkaian proses pemeriksaan guna mengetahui motif dari pelaku menghabisi nyawa korban. Terungkap, pelaku melakukan aksi sadisnya itu karena motif dendam. Karena menuduh korban telah membunuh istrinya dengan menggunakan ilmu hitam alias santet. Pelaku juga mengatakan bahwa perasaan dendam yang ada di dalam dirinya ini telah ia rasakan sejak lama. Oleh karenanya, ia pun telah merencanakan aksi ini sejak jauh hari. Kami tegaskan terhadap kejadian ini adalah kurni penghubungan dengan motif adanya dendam dari tersangka terhadap korban. Karena tersangka ini menganggap bahwa si korban ini telah menyantai istri korban yang meninggal di tahun 2015. Polisi kini telah menetapkan pelaku sebagai tersangka terkait tewasnya korban. Tersangka kini dilakukan penahanan di Polres Malang guna kepentingan proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kasus seorang pria bunuh tetangganya sendiri juga terjadi di wilayah Jepara, Jawa Tengah. AS inisial namanya. Seorang pria warga Blimbing Rejo ini terkeletak lemas tak berdaya di pinggir jalan, usai ditendang dari sepeda motor, serta dianiaya secara membabi buta oleh tetangganya sendiri. Kondisi luka serius yang dialami korban membuat warga langsung membawa pria berusia 25 tahun ini ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Namun sayangnya, sesampainya di rumah sakit nyawa korban tak tertolong. Menendang kaki kirinya, menendang motor korban sehingga menyebabkan korban jatuh tersungkur sekitar 2 meter di jalanan berasfal. Kemudian setelah terjatuh, ini masih sempat dilakukan, ditendang lagi oleh tersangka. Menanggapi peristiwa tersebut tanpa berselang lama, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus tersangka perinisial MR. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian terungkap, tersangka melakukan aksi sadisnya tersebut karena motif dendam akibat sakit hati sering dihina oleh korban. Pelaku ini merasa sakit hati karena sering dihina atau diejek oleh korban. Jadi memang saling mengenal, kemudian tinggalnya juga terdekatan satu desa, kemudian merasa sering dibuli, diejek, sehingga dia sakit hati. Tak hanya di situ, tersangka juga mengatakan bahwa korban kerap kali berkata kasar kepadanya. Bahkan tersangka menganggap seolah-olah korban tidak menyukai dirinya, padahal menurutnya ia tak pernah mempunyai masalah dengan tetangganya itu. Berkata kasarnya apa? Kamu ngejek kamu bilang apa? Misu. Misu? Ngomong apa? Misunya ngomong apa? Lah kenapa dia suka menghindar kamu seperti itu? Itu karena-karena apa? Saya kurang tahu juga, tapi saya, dia itu nggak suka kalau lihat saya ada di jalan. Oh, tapi kamu tetangga sama dia? Iya, tetangga. Beda RT. Beda RT. Sudah kena lama berarti? Lama. Sudah kena lama. Sudah berapa lama kamu ditejek sama dia? Sudah kena lama. Atas perbuatannya, kini tersangka sudah dilakukan penahanan dan dijerat pasal 338 tentang pembunuhan subsidar pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya, yakni berupa pakaian, palu, serta sepeda motor yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Terima kasih sudah menonton! Sungguh bejat aksi yang dilakukan oleh seorang ayah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini. Bukannya memberikan perlindungan. Pria ini tega memperkosa anaknya yang masih berusia 15 tahun. A inisial namanya. Pria berusia 57 tahun ini tampak tak berdaya. Usai ditangkap polisi di kediamannya di Kecamatan Bulo, Polewali Mandar pada siang hari. A ditangkap usai pihak kepolisian mendapatkan laporan dari pihak keluarga terkait aksi bucatnya, yakni memperkosa korban yang merupakan anak kandungnya sendiri hingga hamil 7 bulan. Itu melakukan kejadian persetubuhan terhadap anak kandungnya atas nama R. Binti Acok yang berumur 15 tahun yang bersangkutan adalah korban pertubuhan pelajaran seksual oleh bapak kandungnya sendiri. Usai melakukan penangkapan, pihak kepolisian langsung melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan terhadap pelaku dan melakukan visum pada tubuh korban. Terungkap, berdasarkan keterangan polisi, pelaku mengaku melakukan aksi bucatnya itu selama beberapa kali sejak tahun 2019 silam. Tak hanya di situ, pelaku juga mengatakan bahwa ia juga berupaya meminta korban untuk menggukurkan kandungannya yang semakin membesar agar aksinya tidak diketahui orang sekitar. Beberapa alat bukti, kemudian hasil pisum, kemudian hasil dari dokter kandungan, bahwa korban itu saat ini hamil kurang lebih dibutuhkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Tersangka juga dilakukan penahanan dan dicerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, akibat perbuatan tersangka, kini korban dititipkan di rumah perlindungan perempuan dan anak Polres Polewali Mandar untuk mendapatkan pendampingan karena kondisinya yang saat ini masih depresi berat. Tak hanya di Polewali Mandar, kasus seorang ayah hamili anak kandungnya sendiri juga terjadi di wilayah Pringsewulampung. WA, pria berusia 38 tahun ini dengan tega memperkosa anak tirinya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga hamil. Aksi bejat pelaku ini dilakukan tepatnya di kediamannya di saat ibu korban tidak berada di rumah. Korban yang tidak berdaya terpaksa harus menjadi pelampiasan nafsu bejat pelaku karena selalu diancam dengan sebilah pisau. Tak hanya di situ, korban juga diancam akan dibunuh jika berani memberitahukan aksi bejat pelaku kepada orang lain. Menurut soal perandi yang pelaku lakukan yaitu dengan mengancam korban menggunakan sebilah pisau untuk melakukan perbuatan tersebut di saat ibunya tidak ada di rumah. Berdasarkan tespek yang dilaksanakan, korban dinyatakan amin. Peristiwa ini terungkap usai korban yang sudah tak tahan lagi menceritakan kehamilannya kepada pihak keluarga. Dalam keterangannya, korban mengaku bahwa ia diperkosa oleh ayahnya itu selama berkali-kali sejak tahun 2020 ketika korban masih duduk di bangku SD. Dan perbuatan tersebut dilakukan sejak korban berusia 12 tahun sedang duduk kelas 6 SD hingga sekarang korban duduk di kelas 3 SMP. Akibat perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan di balik jeruji besi. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari tangan tersangka yakni berupa pakaian bilik korban dan senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Berita 1 masih akan kembali usai cedah berikut. Tetaplah bersama kami. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sami ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya, enggak kan? Makanya, inilah empat jerus andal biar makin cakep digital. Buat mulanya, inilah jerus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia enggak lagi dikenal paling enggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin sentram, tanpa perpecahan, inilah jerus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya enggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jerus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jerus keempat, biar tetap aman. Para penipu bakal tak keluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakep digital? Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Dengan 119 TV channel. Hanya 275 ribu per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Langganan paket Superjoy sekarang. Kembali di berita 1 sore, Pemirsa Tim Sar Tanjung Pinang berhasil menyelamatkan anak buah kapal yang terombang ambing di perairan Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Awak kapal yang terombang ambing di perairan Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau berhasil diselamatkan oleh kapal Sar Tanjung Pinang. Sebelum ke-6 ABK terombang ambing di tengah laut lebih kurang setengah hari dengan menggunakan ring buai atau alat keselamatan dalam kapal. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Kenapa kapal ini bernama Julius asal Batam, Musafwan asal Dusun Bambu Kuning, Vikram asal Batam, Michael asal Toraja, Rasit Baso asal Makassar, dan Tatang Sulaiman asal Bekasi. Kepala Siaga Harian Sar Tanjung Pinang, Firman Sah mengatakan, kapal TB Preti 9 berbendera Malaysia ini dengan rute Outport Limit 16 menuju OPL Highs tenggelam di perairan Lagoi, Dintan. Kapal diduga dihantam ombak hingga tenggelam. Besar kemungkinan karena ombak. Jadi memang kalau kita melihat dari intensitas cuaca di Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari ini kan memang cukup buruk. Seperti hari ini ombak di Provinsi Kepulauan Riau itu berkisar 2 sampai dengan 4 meter. Sehingga mungkin itu yang mengakibatkan kapal takut tersebut mengalami tenggelam. Setelah berhasil dievakuasi, korban dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak medis, kemudian akan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Febri Andrian Amoga, Bintan, Kepulauan Riau. Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan mencatat sejumlah premi asuransi menurun di bulan Oktober 2023. Namun terdapat satu asuransi yang justru tumbuh sebesar 1,2 triliun rupiah di bulan Oktober. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat premi asuransi unit link turun di bulan Oktober 2023. Namun berbeda dengan BNI Life Insurance tang tumbuh sebesar 13,4 persen year on year atau 1,2 triliun rupiah di bulan Oktober. PLT Direktur Utama BNI Life Insurance Eben Ezer Nainggolan mengungkapkan penyebab peningkatan itu dikarenakan perbaikan yang dilakukan BNI Life sejak 2 tahun lalu yaitu mulai dari perbaikan persyaratan infrastruktur produk. Tak hanya itu, klaim asuransi BNI Life di tahun 2023 sudah dikucurkan sebesar 3,8 triliun rupiah atau sebesar 22 persen year on year dengan klaim manfaat dan klaim meninggal dunia. Khususnya untuk produk unique link kalau kita lihat ada peningkatan sebesar 13,4 persen year on year itu lebih kepada produk-produk kumpulan atau produk-produk grup yang kami sebut di sini adalah Optima Group Saving. Ya, jadi untuk tahun 2023 ini klaim yang sudah kita berikan itu sekitar 3,8 triliun atau kalau kita lihat year on year ada kenaikan sebesar 22 persen dari 3,8 triliun tersebut. Dengan pencapaian dan kinerja di tahun ini BNI Life Insurance menarketkan capaian premi sebesar 6,4 triliun rupiah di tahun depan. Ada pun sejumlah strategi yang dilakukan diantaranya mengembangkan bisnis referral, produk digital serta melakukan penetrasi nasabah BNI seperti High Bank dan Bank Syariah Indonesia BSI. Helmut Timoti, Rangka Samudera, Jakarta Pemirsa usai debat cawopresta di malam hari ini calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka belusukan ke Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dalam kunjungan ini, Gibran bertemu dan ngobrol dengan para pedagang pasar. Ia juga menyempatkan diri membeli bumbu dapur dan buah-buahan. Sebelumnya, Gibran juga berkunjung ke Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Usai mengunjungi dua pasar tradisional tersebut, Gibran menyoroti dua hal. Pertama, soal pengendalian harga dan yang kedua, soal revitalisasi pasar. Dalam kesempatan ini, Gibran juga menerima dukungan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di area luar Pasar Minggu. Dua pasar ini kita kunjungi. Intinya adalah kita melihat harga-harga yang ada di pasaran. Tadi kita belanja cabai, bawang, minyak, beberapa buah-buahan juga. Ini nanti concern ke depan adalah pengendalian harga, lalu juga yang paling penting ini, revitalisasi pasar. Iya Pak, betul ini pasarnya Pak, becek. Tuh, udah dua itu aja. Terima kasih ya. Sebelumnya, pemirsa debat perdana Cawapres digelar Jumat malam kemarin. Sejumlah momen menarik perhatian publik dalam debat itu. Mulai dari Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, yang menutup pemaparan visi dan misinya dengan memberikan jari bersimbol love, hingga Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, yang mengenakan pakaian adat khas Madura. Debat perdana calon wakil presiden diawali dengan pemaparan visi dan misi oleh masing-masing Cawapres. Sejumlah momen pun menghadirkan daya tarik tersendiri. Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar atau Caimin, membawa sarung dan mempraktikan selepet Imin. Caimin lantas menjelaskan fungsi selepet, seperti membangunkan santri saat tidur hingga mengingatkan yang lalai. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Sementara itu dalam visi dan misinya, Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, menekankan pentingnya anak muda memiliki keahlian kripto, artificial intelligence, hingga blockchain dan perbankan syariah. Gibran mengakhiri pemaparan visi dan misinya dengan mengucapkan selamat hari ibu, dan memberikan simbol love dengan jempol dan teluncuknya. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Jawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, menarik perhatian dengan menggunakan pakaian adat khas Madura. Mahfud tiba didampingi oleh Ganjar Pranowo yang menggunakan baju khas NTT. Dalam visi misinya, Mahfud mengungkapkan janji melawan koruptor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai, wir, mundur, pahwir. Pemirsa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi isu panas yang dibahas dalam debat calon wakil presiden. Cawapres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka menjidir Cawapres nomor urut satu, Caimin, yang dulu mendukung dan bahkan ikut meresmikan IKN sebelum menjadi Cawapres pendamping Anies Baswedan. Gibran menyentil sikap Caimin yang dianggap tak konsisten. Saya ingat sekali, Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang nggak mendukung, karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus, mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Maksudnya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Isu Ibu Kota Nusantara juga kembali disebut jawab pres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka saat menanggapi pernyataan Caimin soal infrastruktur. Gibran mengaku heran Caimin dan pasangannya berencana membangun 40 kota baru selevel Jakarta, namun menolak pembangunan IKN. Infrastruktur menjadi salah satu tema yang dibahas dalam debat perdana Cawapres malam tadi. Debat panas sempat terjadi saat para Cawapres membahas proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin menyatakan, yang bertekad membangun 40 kota selevel Jakarta. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Menanggapi hal itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mengaku heran. Gibran menyebut rencana membangun 40 kota selevel Jakarta itu aneh, karena di sisi lain, Caimin dan pasangannya justru tidak setuju dengan pembangunan IKN. Gus Muhaimin ini agak aneh ya, pengen membangun kota selevel Jakarta, tapi tidak setuju dengan IKN. Tapi ya, monggolah ya, tidak apa-apa. Yang jelas, untuk permasalahan perkotaan, kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu, kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah, ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu, untuk mungkin di level-level kota kecil, kita pakai skema buy and the service, sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu, untuk masalah kumuh, nah, ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku kaget dengan rejana caimin membangun 40 kota selevel Jakarta. Mahfud ragu apakah visi itu bisa selesai dalam satu periode masa jabatan. Mahfud juga mempertanyakan sumber pembiayaan untuk pembangunan itu. Dalam sesi tanya-jawab lainnya, Caimin mengaku tak mengerti istilah SGIE yang ditanyakan oleh Gibran. Saat itu Gibran bertanya kepada Caimin selaku Ketua Umum PKB, bagaimana strategi untuk meningkatkan peringkat Indonesia di SGIE, State of the Global Islamic Economy. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaymin ini adalah ketua, ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaymin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaymin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? S-G-I-E, terima kasih. S-G-I-E. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaymin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang S-G-I-E saya tidak paham. S-G-I-E itu apa? Tenang. Stop, stop, ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar sila S-G-I-E itu. Siap. Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda? Satu menit. Satu menit. Baik, Gus. Kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus mengerti juga masalah S-G-I-E. S-G-I-E itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skin care halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan, ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon. Mohon. Tenang. Mohon. Pemirsa usai aksi penganiayaan oleh Aju dan Bupati Kepala. Kutai Barat terhadap seorang sopiet truk viral di media sosial, pelaku Serka Daniel akhirnya dicopot dari Aju dan Bupati. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Detasemen Polisi Militer Samarinda. Inilah video amatir aksi seorang Aju dan Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur, Serka Daniel, menganiaya seorang supir truk CPO di Kabupaten Kutai Barat. Tampak Aju dan menarik supir keluar dari truk dan menendangnya. Aju dan Bupati ini diketahui bernama Serka Daniel merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang berdinas di Kodim 0912 Kutai Barat. Selama dua tahun terakhir, ia diperbantukan untuk menjadi Aju dan Bupati Kutai Barat FX Hiapan atas permintaan dari Bupati. Usai video ini viral di media sosial, Kapendam 6 Mula Warman Kolonel Cavaleri Cristianto buka suara. Ia mengatakan, buntut penganiayaan yang dilakukan pelaku, Pangdam 6 Mula Warman Majen TNI Tribu di Utomo langsung memerintahkan agar Serka Daniel segera dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Aju dan Bupati. Selain itu, proses hukum atas aksi kegerasan yang dilakukan oleh pelaku terus berjalan. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di detasmen polisi militer Denpom di Kota Samarinda. Untuk sanksinya secara pasti nanti dilihat dari hasil pemeriksaan di Denpom Samarinda. Nanti dari kronologi satu pemeriksaan itu akan diketahui apakah ini bidana berat atau bidana ringan. Yang jelas ini nanti yang menentukan dari pihak penyidik dalam hal ini Denpom Samarinda. Bisa bidana, bisa kumpulin di satuan. Tapi bisa berdampak dengan ini Pak, pemberhentian mungkin tidak hormat atau sebagainya? Kalau sampai pemberhentian, saya pikir tidak sampai. Tapi yang jelas, dampak dari proses hukum ini akan berpengaruh kepada karir yang bersangkutan. Itu sudah pasti. Pasca kejadian, Bupati Kutai Barat juga telah meminta maaf secara resmi kepada pihak korban dan keluarganya dan berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan atas luka yang dialami korban. Buat Iqbal, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Tibur Sementara itu, pembirsa polisi masih mendalami kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan tewas di kamar indekosnya. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Kapolsek Beji Kompol Jupriyono mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Saat ini masih dalam proses menunggu hasil autopsi. Korban ditemukan dalam kondisi terlentang di kamar kosnya. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia sejak 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Sementara barang-barang milik korban masih utuh di kamar, yaitu laptop dan handphone dalam kondisi menyala. Korban berinisial SA berusia 21 tahun adalah mahasiswa jurusan geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA UI. Dari oleh TKP yang kita kata-kata bahwa benar ada seorang laki-laki usia kurang lebih 21 tahun Namun kita ketemukan peninggal dunia dan posisinya sudah mulai membentuk karena kita bergerakkan peninggalnya kurang lebih 2 hingga 3 hari yang lain. Oke, apakah? Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan, sementara tidak kita ketemukan luka-luka pada tubuh kota. Namun untuk memastikan penyebab pematian korban, jenazahnya kemarin juga kita ingin ke Rumah Sakit COVID-19 untuk ditemukan. Pemeriksa Dr. Forensik mengungkapkan hasil autopsi terhadap 4 jenazah yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Dusun Bagan Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang selesai mengotopsi keempat jenazah yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Hasilnya, ditemukan adanya luka di kepala bagian belakang dari jenazah yang merupakan satu keluarga ini. Luka itu diduga disebabkan adanya hantaman benda tumpul, sehingga menurut dokter ahli forensik, para korban meninggal bukan akibat benda tajam. Dokter juga memprediksi kematian korban sejak tiga hari sebelum ditemukan. Dari keempatnya jenazah ini, yang dua laki-laki, dua perempuan, satu perempuan dewasa, satu anak-anak, satu laki-laki dewasa, satu anak-anak juga, itu semuanya kita jumpai adanya kekerasan tumpul di kepalanya. Korban dalam, tidak ada, semua sudah melalui proses pembusukan lanjut. Sementara itu, dugaan pembunuhan terkait ekonomi, pihak keluarga mengatakan bahwa korban baru saja menjual tanah atau kebun sawit. Namun, korban menyebut, jika uang hasil penjualan dititipkan di bank. Keluarga curiga korban merupakan korban pembunuhan disertai pencurian karena motor korban turut hilang. Dia sudah jual tanah, setelahnya kebun gitu kan, ada kebun sawit, tanaman sawit di lokasi. Informasinya, harganya berapa itu jual? Dijual kemarin itu, itu 95 juta. Sebelumnya, warga dusun bagan desa Lumpatan satu musibah nyawasin digegerkan dengan penemuan satu keluarga yang tewas membusuk dari dalam rumah. Satu keluarga yang ditemukan tewas, yakni nenek bernama Wak Cura, berusia 70 tahun, ayah bernama Heri, 40 tahun, serta dua anaknya berusia 12 tahun dan 5 tahun. Terungkapnya penemuan jasad keempat korban berawal dari warga yang mencium bau pusuk saat tengah membersihkan rumput di sekitar rumah korban. Polisi menduga keempatnya menjadi korban pencurian dengan kekerasan sebab kendaraan korban yang terparkir di rumah hilang. Kasus dugaan pembunuhan ini kini dalam penyelidikan kepolisian. Sudirman, Kabupaten Musibah Nyawasin, Sumatera Selatan Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!